Dan yang kedua Danji politik Pak Henry Bukan program kosong Atau Garing-garing Bukan janggu Bukan danji Pak Henry Hai sahabat Lugas TV Jangan lupa Dukung channel kami Lugas TV Dengan cara Like, Comment, Share, and Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat Lugas TV Dimanapun saat ini berada Kali ini Acara podcast kita Gibas Lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga Dengan narasumber Saya sendiri baru ketemu Dengan beberapa Link-link-link Ketemu dengan beliau Dan berkenan untuk hadir malam hari ini Di studio kita Di Lugas TV Tidak nunggu waktu lama Karena kita berjalan terus Kita akan Coba tanya Siapa narasumber kita ini Kita perkenalkan Sekretaris Jenderal MPC Pemuda Pancasila Kota Celegon Bapak Atau Bum Eka W. Dahlan Selamat Malam Bum Selamat malam Aku magil abang atau bumi Biasanya dipanggil bang Bang Oke bang Bang Eka Oke bang Gimana kabar bang Eka Alhamdulillah baik Sehat Bang Bang Untuk Sisi pertama Kita mencoba itu Memperkenalkan diri bang Baik Sebab itu saya Berikan waktu kepada bang Eka Untuk Sahabat Lugas TV Oke oke Sahabat Lugas Perkenalkan saya Eka W. Dahlan Eka W. Dahlan Kebetulan Sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Kota Celegon Jadi sebutannya Sekretaris Oh iya Tadi saya jadi di pusat Memang Jadi Sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Kota Celegon Saya jadi Sekretaris Terakhir ini Dari tahun 2019 Waktu Pusat Apa namanya Yang kelima Tapi memang Sebetarnya juga Saya sebagai Sekretaris Dari tahun 2016 Mungkin sekilas Begitu Oke Makasih Bang Eka Boleh tahu gak Sudah lama gak Berorganisasi Untuk organisasi Ya Untuk organisasi SMA SMA Biasalah Yang namanya Organisasi Pramukaan Kemudian Kemudian Waktu kuliah Saya Aktif di HMI Kumpulan Masjid Islam Segudang Jadi Ya begitu Laginya Kita Karena dari kecil Suka Organisasi Suka saya Nama organisasi Sampai hari ini Oke Oke Makasih Artinya Suara Berorganisasi Enggak 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 Tengah hari sore Pak ya Tengah hari sore Oke Siap Kita lanjut Ini Pak Sebagai Sekretaris Pemuda Pantasila Kota Culegon Dan Kita tahu Bapak Wali Kota Bapak Haji Md. Agustian Beliau Adalah Ketua Mbc Pemuda Pantasila Kota Culegon Dan Juga Sebagai Ketua Salah Satu Partai Berkarya Ini Unik Kalau Ketua Partai Menjadi Kepala Daerah Itu Sudah Banyak Kami Temui Ini 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 Jadi Kontrol Kami Dari Pemuda Pantasila Ketua Kami Sendiri Yang Yang Hari Ini Mencoba Sebagai Wali Kota Semua Itu Ada Ini Ada Ada Ukurannya Kontrol Kami Posisi Ormas Ini Kita Tetap Pada Posisi Yang Di Tengah Tengah Jadi Di Tengah Tengah Itu Sebagai Perpanjangan Tangan Dari Masyarakat Dan Juga Sebagai Perpanjangan Tangan Dari Stakeholder Termasuk Pemerintah Itu Kita Memposisi Dulu Ormas Kita Nah Pengguna Pancasila Dalam Mengawal Pak Wali Pak Hendi Sebagai Wali Kota Celebon Kami Ukurannya Itu Adalah Nilai-nilai Pancasila Karena Kami Itu Ya Apa Namanya Organisasi Ini sebagai Gadah Terdepan Dari Untuk Menjaga Nilai-nilai Pancasila Jadi Semuanya Kita Ukurannya Adalah Nilai-nilai Pancasila Silahku Gampang Kira-kira Untuk Mengkontrol Gampang Misalnya Kenapa Kita Mendukung Yang Namanya Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Pengusaha Lokal Karena Murut kami Memang Itu Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Karena Itu Memenuhi Nilai Daripada Silah Kelima Misalnya Kabilah Kan Wajar Ketika Apa Namanya Sumber Daya Lokal Itu Kita Dorong Dan Jangan Sampai Dizolimi Kalau Dizolimi Berarti Tidak Sesuai Dengan Nilai Pancasila Silahkan Apa Nama Kelima Dan Kedua Jadi Semuanya Kita Ukur Dari Situ Nilainya Dari Situ Dan Sebenarnya Kita Mengkontrol Itu Bukan Hanya Kepada Kepada Daerah Tapi Semua Persoalan Itu Kita Selalu Kontrol Nilai Pancasila Yang Tidak Boleh Keluar Daripada Nilai Nilai Pancasila Kira Kira Gitu Oke Sahabat Lugas TV Penjelasan Yang Luar Biasa Posisi Sebagai Kepala Daerah Bapak Hidrat Gustin Selaku Ketua Kemudah Pancasila Menurut Dari Bang Eka Mereka Harus Bisa Membedakan Artinya Menjadi Fungsi Kontrol Kepada Pemerintah Dan Juga Kepada Masyarakat Wah Bukan Biasa Bang Eka Ini Yang Menarik Di Pertanyaan Saya Ini Isu Yang Menarik Di Kota Celegon Saya Ini Kartu Celegon Sejahtera Artinya Abang 100 Sejen Pasti Mengetahui Di Dimexos Begitu Ramenya Aku Pengen Tahu Kita Dari Lugas Bang Aku Mau Tanya Benar Enggak Kartu Celegon Sejahtera Itu Jurus Pamungkas Bang Heddy Ataupun Lima Jebakan Batman Segala Macam Menurut Abang Ada Enggak Yang Salah Saat Penyampaian Nanti Waktu Masa Terganda Jadi Gini Kalau Terkes Sama KCS Ya Ini Memang Menjadi Isu Yang Ya Dinamikannya Cukup Bagus Sampai Hari Ini Jadi Dinamikannya Cukup Bagus Atau Menarik Bang Cukup Bagus Jadi Saya Juga Melihat Apa Namanya Pada Saat Pak Heddy Terkampanye Pada Saat Itu Yang Memang Rangkuman Sebenarnya Dari Beberapa Program Yang Dijanjikan Kepada Masyarakat Itu Adalah Rangkum Katanya Dalam KCS Jadi Saya Kira Termasuk Pamungkas Juga Jumlah Pamungkas Juga Karena Ini Sangat Menarik KCS Menarik Jadi Apa Namanya Jadi Gini Saya Pengen Sampaikan Bahwa Program Program Yang Dijanjikan Oleh Pak Heddy Ketika Itu Bukan Hanya Sebedar Janji Kosong Sebenarnya Jadi Itu Merupakan Rangkuman Dari Hasil Survei Survei Masyarakat Kota Cilgo Jadi Janjinya Disurvei Dulu Kira-kira Gitu Jadi Sepuluh Program Itu Merupakan Simbol Dari Kebutuhan Masyarakat Keinginan Masyarakat Nah Itu Dirangkum Menjadi Sepuluh Song Karena Memang Pada Saat Itu Ya Ini Menjadi Isu Yang Luar Biasa Kemudian Masalah Pendidikan Apa Namanya Keberadaan SMP Saya Disampaikan Pada Saat Itu Saya Apa Namanya Apa Miris Melihat Kota Cilgo Dengan Pendidikan Pendidikan Itu Bisa Dilihat Dari Berapa Jumlah Sekolah Ini Ini Kan Kalau Sekolah Negeri Kemauan Pemerintah Agak Miris Beliau Pada Saat Itu Menyampaikan Saya Sangat Pendapat Bahwa Persolah Yang Menjadi Janjinya Pak Hel Itu Semuanya Full Setelah Disurvey Dianalisa Dan Itu Semua Terukur Terukur Jadi Bukan Janji Yang Kosong Itu Semua Terukur Cuma Memang Untuk Pelaksanaannya Teknis 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 Kita Baru Baru Menuju Ke Jakarta Di Dalam Itu Kan Sudah Kok Belum Sampai Belum Sampai Sabar Dulu Ini Sudutnya Lagi Kemudian Jakarta Ini Kalau Belum Sampai Jakarta Sabar Kan Nggak Bisa Teruk Cepat Tapi Bisa Berbahaya Jadi Jadi Kartu Celebon Sejahtera Janji Yang Ditawarkan Oleh Bapak Haji Elia Bistiar Terukur Ya Cuma Pelaksananya Boleh Dikatakan Sabarlah 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 Saya juga punya Ilustrasi Barusan Saya pacaran Sama Pacar saya Saya udah tahu Pacar saya ini Baik Tapi teman-teman Itu Nggak Baik Setelah Saya jadi Nikah Dan sampai Pulau Tahun Awet Jadi Artinya Pun Janji Sabarlah Oke Menarik Itu Pandangan Daripada Bang Eka Tapi Masyarakat Selahkan Itu Tapi Yang Jelas Harus Terukur Juga Kritik-kritiknya Gitu Memang Gini Nggak Ada Yang Dibilang Pada Saat Itu Ketika Janji Itu 100 Hari Harus Semua Terranis Kita Kasih Apa Namanya Masa Beliau Ini Masih Cukup Masih Sampai 2024 Seperti Itu Jadi Masih Punya Banyak Waktu Untuk Bisa Disesuaikan Memang Semuanya Ini Perlu Regulasi Yang Harus Dibahas Secara Bersama Bagi Kita Yang Terpenting Itu Penyaman Persepsi Penyaman Persepsi Antara Legislatif Dan Esekutif Jadi Kita Sangat Menyoroti Sudah Sih Kita Bisa Menyamakan Persepsi Ini Kepentingan Politik Silahkan Silahkan Aja Sekarang Yang Adanya Adanya Adalah Harapan Dan Masyarakat Harus Kita Berharap Untuk Salah Ini Coba Antara Regis Jawa Jawa Luar Biasa Ini Kopi Jawa Luar Sering Ngopi 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 Saya Dibas Lagi Tidak Masalah Emang Sering Seperti Gitu Bang Tadi Kan Kata Mas Bebe Berdiri Di Normal Jadi Bang Ketika Ada Kebijakan Daripada Pak Haji Pak Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kaya Kira Tidak Sesuai Dengan Pro Rakyat Amang Siap Gak Mengkritik Jadi Seperti Yang Saya Sampaikan Dari Ukuran Kita Memang Adalah Nilai Nilai Gitu Jadi Ketika Beliau Memang Menjadi Wali Kota Kemudian Ada Yang Menyimpang Daripada Nilai Nilai Pancasila Yang Menyimpang Kita Pasti Akan Mengkritik Juga Kan Sebagai Penyimbang Jadi Pak Haji Juga Butuh Kritik Kritik Tapi Kritik Yang Ini Semuanya Ada Ukurannya Tidak Asal Kritik Tidak Tidak Asal Tidak Asal Asalan Jadi Hanya Sekedar Mendengar 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 Kemudian Mengikuti Yang Tidak Teruk Kita Tidak Pasti Kita Pasti Kita Kita Ingin Kadar Kita Bermanfaat Bagi Masyarakat Tidak 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 Sesuai Dengan Visi Misi Tidak Sesuai Dengan Program Yang Dijajikan Pasti Kami Ketik Juga Tapi Sejauh Ini Masih Normal Masih Normal Kalau Menurut Saya Karena Sekarang Ini Kita Masih Keluasan Dan Kesempatan Yang Selamat Selamat Pak Helgi Untuk Bisa Lebih Konsentrasi Untuk Masyarakat Ya Oke Lanjut Setelah Ditetapkan Pemenang Terikada Telefon Kermas BP Menjadi Seksi Untuk Menangkis Masyarakat Isu Yang Miring Apa Ini Ada Pengarahan Ke Anggota Seperti Apa Jadi Yang Pertama Itu Di Internal Sendiri Memang Kita Harus Tetap Menjaga Kesepahaman Ya Internal Internal Yang Kami Jaga Adalah Di Tenangan Tetap Solid Organisasi Ini Harus Tetap Solid Semua Kade Tetap Harus Solid Dan Harus Sepaham Menyerahkan Kade Terbaiknya Kepada Masyarakat Cilgor Untuk Bisa Mengapri Kepada Masyarakat Cilgor Dan Yang Kedua Karena Memang Pemuda Pancasara Di Kota Cilgor Ini Menjadi Salah Satu Sorotan Bagi Beberapa Masyarakat Kami Menyadari Bahwa Bukan Kami Sendiri Disini Masih Ada Banyak Teman-teman Kami Yang Seperjuangan Juga Ada Ormas Yang Lain Ada OKP Yang Lain LSM Yang Lain Untuk Itu Kita Langkul Jadi Saya Coba Untuk Merangkul Beberapa Komponen Masyarakat Ini Untuk Bagaimana Caranya Kita Memberikan Kontribusi Pemikiran Dalam Langkah Pembangunan Masyarakat Bagaimana Berdiskusi Kami Sudah Membentuk Forum Komunikasi Lintas Omas OKP Dan LSM Jadi Kita Juga Membuka Seluas-luasnya Teman-teman Yang Lain Untuk Bergabung Itu Nanti Kita Akan Coba Diskusi Beberapa Persoalan Intinya Adalah Kami Hadir Itu Bukan Jadi Masyarakat Tapi Kami Hadir Itu Menjadi Bagian Daripada Solusi Untuk Masyarakat Cilombarin Kira-kira Jadi Menjadi Solusi Bukan Kami Sendiri Kita Sama-sama Yang Terpenting Ini Adalah Itu Tadi Yang Saya Berang Bahwa Kita Sangat Berpegan Baga Menjauh Keadilan Jadi Jangan Sampai Justru Kita Jadi Solotan Ternyata Jadi Merusak Persatuan Dan Kesatuan Kurang Bagus Jadi Kita Paham Detang Itu Kita Anggul Semuanya Mari Sama-sama Kita Bukan Kota Cilegon Persoalan Politik Sudah Lewat Jadi Kita Sih Tidak Mempersoalkan Tidak Mempersoalkan Politik Lagi Sebenarnya Sudah Sudah Lewat Sudah Selesai Setelah Kita Dibih Konsen Kepada Bagaimana Masyarakat Bisa Bisa Sedia Tetangga Oke Oke Mak Kira Ada Gak Kemudapan Boa Boleh Memang Penjemangat Kita Malah Jadi Kalau di Pemuda Pancasila Itu Pancasila Merdeka Pancasila Abadi 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 Merdeka Pancasila Abadi Pancasila Abadi Pancasila Abadi Jadi Kita Tiga Kali Oh Luar Biasa Abadi Dalam Menjaga Kestabilan Politik Bank Untuk Pak Wali Apa Langkah Langkah Ya Jadi Gini Jadi Kami Coba Terus Mengawal Pemerintahan Pak Heli Mengawal Dalam Arti Berikan Masukan Masukan Kepada Pak Wali Mestinya Ini Kayaknya Harus Di Ini Misalnya Contohnya Misalnya Seperti Gitu Tapi Jika Itu Tidak Keberatan Karena Kita Tidak Terlalu Jauh Masuk Ke Keputusin Pak Heli Karena Apa Ya Cara Pandangnya Kadang-kadang Berbeda Cara Pandang Beliau Ini Kan Udah Udah Lebih Luas Dan Memang Harus Lebih Luas Cara Melihatnya Kalau Kita Kadang-kadang Cuma Melihat Kepentingan Kita Sendiri Jadi Dalam Mengawal Beliau Kami Akan Terus Memantau Semua Pergerakan Dan Kami Akan Coba Membantu Beliau Untuk Agar Beliau Lebih Konsen Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Kepala Kepala Tera Ketika Ada Sedikit Pendapat Yang Kira-kira Penuansa Politik Maka Kami Juga Akan Menjawab Itu Siap Ini Ini Kepentingan Apa Nih Siap Sampai Kepentingan Politik Sekarang Masih Masih Kepentingan Politik Juga Ada Apa Konsentrasi Kita Adalah Kepentingan Politiknya Pak Heli Hari ini Dan Kedepan Itu Berharap Kita Adalah Untuk Masyarakat Bulu Ini Masyarakat Kemarin Butuh Supaya Ada Simbol Yang Kira-kira Simbol Perubahan Sebelum Macem Kan Keinginan Perubahan Sudah Nah Ini Bisa Cuman Memang Itu Tadi Ketika Ada Yang Sabah Nanti Kita Ingat Sabah Dulu Ini Kan Semuanya Bertahap Kan Gak Bisa Langsung Pak Heli Jadi KCS Empat Problem Selesai Kan Gak Mungkin Pak Ya Kan Semuanya Ada Tahap Ada Proses Sampai 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 Semua Teman-teman Ketak Ormas Sampai Sampai Saya Rasa Itu Ide E Ver Da Pada Sampai Ada Omas P力 V Atau untuk mengumpulkan kalau itu sih kayaknya dari kespan pola sendiri ya karena saya enggak tahu apakah itu udah menjadi programnya dari kespan pola bagaimana kita kalau menurut apa gimana kegiatan yang dilakukan saya kira bagus justru gini terkait sama kespan poli yang kita berangkat kespan pola bisa benar-benar membina memperdayakan semua komponen-komponen masyarakat yang ada dikasih kemudahan kalau misalnya itu apa namanya harus didaftarkan harus dikeluarkan SKT segala macam dan kan teman-teman ini kadang-kadang gini mendidikan sesuatu organisasi kelompok-kelompok ini kan perlu arahan sehingga itu menjadi organisasi atau lembaga yang eksistensinya harus diakui juga gitu kan gitu supaya tidak menjadi organisasi yang biar bagaimana kespan pola bisa juga membina itu memberikan sosialisasi begini kita sih harapkan ke depan gitu ya kalau punya kegiatan yang beberapa ya itu kegiatan saya kira cukup bagus itu cukup bagus ya Bang untuk program PP sendiri Bang ada ada nggak program untuk PP sendiri ke depannya sejalan dengan program Pak Wali Kota gitu jadi artinya yang dibuat program PP ini saya jalan nggak dengan yang dilakukan ya kalau kami gini kita normatif aja normatif normatif ini normatif yang pertama kita harus tetap memposisikan memposisikan dan memerangkan organisasi ini sesuai dengan undang-undang Ormas misalnya itu itu undang-undang Ormas itu dia mengharapkan bahwa kita menjadi penang-undang penimbang ketika ini stekol dan bisa bilang di masyarakat kita tengah kita nggak boleh terlalu begini ke pemerintah juga ke stakeholder jadi backup-backupan enggak terlalu-terlalu enggak terlalu penting kita nggak ada penting ya itu punya eh kepada masyarakat juga ya kita harus memberikan pengertian tidak boleh juga kita benar-benar ada di masyarakat kita di posisi tengah-tengah kedepan PP di cenderung ini tetap akan di posisi yang itu berperansi seperti gitu kita juga tetap akan mempertahankan kegiatan-kegiatan kita yang biasa kita lebih ini dengan kegiatan sosial segala macamnya bantu masyarakat ketika kondisi saat ini misalnya kovid ya kita turun juga ke apa ke masyarakat kita bantu penyebutan setelah kami bentuk gugus tugas jadi gugus tugas biop di PP juga ada juga gitu gugus tugas COVID-19 kalau bicara bantuan sosial bidang sosial saya enggak ragukan jadi kita memang kedepan nih eh eh yang bisa kita lakukan di bidang sosial tetap kita akan mempertahankan di bidang kemanusia rasa keperluan kita ketika ada bencana segala macam ya kita pasti turun gitu kiri-kiri begitu oke sahabat lu guys TV asik luar biasa bincang-bincang malam hari ini bersama Bapak Eka dikatakan pemaparannya terasa sesuai dengan background dia hahaha saya dapat informasi bawang berkomnya itu ada hukum oke mungkin ini bang kata terakhir saya ada sebelum abang kasih prosentenya ini yang terakhir terkait dengan Pancasila dalam diksi organisasi abang bagaimana tanggapan abang terkait ideologi bangsa Indonesia yang sedang diserang oleh ideologi yang baik bang eh jadi gini pengguna Pancasila udah bertekad bertekad dan itu bahkan menjadi yel-yelnya dari organisasi ini Pancasila ini harus tetap abadi di negeri kita karena kita mereka juga karena Pancasila juga Pancasila itu apa nilai-nilai lah nilai-nilai yang memang harus tetap kita pertahankan sampai kapan pun juga sepanjang negara ini masih ada gitu dan moto kita juga terkait sama Pancasila ini ya untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu sekali bayar terkembang suruh kita berpantang jadi sekali abadi tetap abadi jadi ketika ada ideologi yang lain masuk segala macam yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pasti akan ditawarkan gitu nilai-nilai dari luarnya gampang terdeteksinya sebenarnya dengan Pancasila gampang jadi kalau kita tetap berpantakan sama nilai Pancasila yang jadi masalah ketika kita tidak berpantakan sama nilai Pancasila agak susah kita mendeteksi nilai-nilai yang masuk Indonesia ini makanya ini kan sudah menjadi pesan para pendiri bangsa kita ya bahwa ketika negara ini mau terus berjalan tetap bukan mau Pancasila karena nilai-nilainya cukup luar biasa negara-negara yang pengen belajar tentang Pancasila Pancasila Pemurah Pancasila ini bukan ada di Indonesia ada di bahan luar dan banyak yang pengen belajar tentang Pancasila karena kita nih kuning gitu Kepulauannya juga iya negara Kepulauan berbeda-beda tetap harus satu ini luar biasa saya lihatnya tuh gini filosofinya ada di Pancasila luar biasa ternyata keindahan itu kalau saya melihatnya keindahan dan fungsi sesuatu itu itu bisa terjadi bisa bisa terjadi jika ada perbedaan ketiga ada perbedaan jadi contohnya misalnya rumah ini tidak bisa berfungsi tidak akan indah kalau semuanya dari bahan yang sama kira-kira gimana bener kan harus ada yang menjadi posisinya kayu ada yang harus posisinya kaca sehingga ketika dilihat tuh bangunan itu menjadi indah dan pasti berfungsi makanya ini luar biasa Pancasila ini berbeda-beda tetapi tetap sama berbeda-beda itu kira-kira yang yang kita juga harus bisa pahami jadi menanggapi perbedaan-perbedaan yang ada ya kita menggap itu 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 bagian daripada apa bagian atau proses untuk memperhatikan sendiri ini sebenarnya ketika hari ini dicelukur misalnya ada yang berbeda-beda pemahaman yang berbeda pendapatan tentang KCS segala macam ini saya kira bagus ini bagus dalam rangka supaya ini bisa berfungsi kan gitu ya kira-kira gitu ya kalau saya melihatnya sih seperti gitu jadi sebenarnya sederhana sebanyak kita bisa mempertahankan nilai-nilai pancasila segera tidak ada yang namanya rasa ketersinggung ketika orang ini berbeda pendapat tapi itu tadi semuanya juga ada ukurannya dan sampai bablas akhirnya masuk di dirana yang lain gitu kan kira-kira gitu terima kasih 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 saya pribadi sebagai wakili dari panjang invest in paralel Salam buat rekan-rekan kita, PP semua, Bang. Pak, siap. Terima kasih. Terima kasih. Dan kebetulan juga Bang Heldy sebagai kader daripada PP. Salam juga, Bang. Siap. Dari Indugas TV. Siap. Oke. Di sisi terakhir kita, penutup kita, ada sosok brand yang selalu memberikan edukasi dan inti saling buat pembicaraan kita, yaitu Pak Blankot. Saya sedangkan waktunya, Pak Blankot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV, dimanapun ada berada, sudah bisa dengar dan istimewa, sama-sama berbincangan Bang Naga dengan Bang Eka. Di sini, Pak Pelonton menangkap beberapa benang merah. Artinya, satu, Bang Eka mantan HRD yang kita tidak merahukan dengan HRD. Banyak orang-orang besar, Bang. Dari HRD Bang. Siap, 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 siap. Dari SRT, sudah. Dia telah berorganisasi. Dan yang kedua. Dari politik Pak Henry, bukan program kosong atau garing dari sendiri. Bukan jamu. Bukan jamu. Bukan jamu. Bukan jamu. Sabarlah. Sabarlah. Tiga. Persamaan perseksi. Lebih selatih. Lebih selatih. Demiraya. Begitu banget. Dan ini yang nomor empat nih. Yang terakhir. Ini yang merimu-merimu. Salah satu organisasi yang menyandang nama lambang negara kita. Salah satunya adalah Pancat. Pemuda Pancat. Arugung Garuda. Di sisi kanan dan di rumah. Artinya, semua gak amana. Awas, ada lambang negara. Kebetulan. Sebagai ketuanya. Bapak Helgi. Si Sancelon. Sampai jumpa. Oke. Sahabat USTP. Terima kasih. Itulah bicara-bicara kita. Untuk malam hari ini. Bersama narasumber kita. Sekretaris MPC. Pemuda Pancasila. Kota Celegon. Abang saya. Eka. Eka. Wedaran. Bang, kita dari Lugas TV ada kenangan-kenangan, Bang. Allah. Siap. Terima kasih banyak nih. Lugas TV. asli teratur. Siap. びasi. eremaya. Pasa. Bi. 스타.